Kalau kita bicara rules nih Bung Kesit, memang official menentukan 6 menit waktu edit time. Tapi kita juga sering lihat kan kalau di beberapa pertandingan Liga Eropa juga, kadang tuh waktunya lebih 1 menit atau bahkan 2 menit. Nah ini memang secara rules memang berhak posit untuk menentukan waktu seperti itu atau memang harus strict ikut official sih? Banyak yang nanya nih soalnya nih di media sosial. Ya official itu kan memang sebenarnya patokan. Itu kan patokan buat penonton, buat wasit juga, buat pemain bahwa additional time yang diberikan sekian menit. Oke lah, semalam dalam pertandingan Bahrain melawan Indonesia, additional timenya 6 menit. Semua pasti menunggu sampai waktu 6 menit itu berakhir. Tapi kan masalahnya tidak ada yang tahu kapan pertandingan itu bakal dihentikan oleh wasit. Karena politiknya kan yang megang wasit. Dia yang menentukan ya kapan pertandingan itu harus berakhir. Bisa kurang, bisa juga lebih. Kan masalahnya itu. Kalau kurang ya, ini juga pernah sebenarnya terjadi ya. Saya ambil contoh aja deh di Piala Dunia 2022 lalu di Qatar misalnya. Pertandingan antara Korea Selatan menghadapi Ghana. Waktu itu wasitnya yang memimpin dari Inggris, Anthony Taylor. Skor pada saat itu Korea kalah 2-3. Ada additional time 10 menit. 10 menit. Ada kesempatan bagi Korea untuk menyamakan kedudukan. Nah dalam selama additional time 10 menit itu ternyata ada kejadian-kejadian yang kemudian memotong waktu lagi. Yang memotong waktu lagi itu sekitar 1 menit 40 detik lah. Berarti kan harusnya menjadi 11 menit ya. Karena kepotong gitu ya. Tapi apa yang terjadi? Ternyata belum 11 detik, belum 11 menit. Kemudian sudah ditiup ya? Sudah ditiup. Hanya 10 menit 50 sekian detik gitu. Padahal ada kesempatan bagi Korea pada saat itu memiliki peluang untuk menyamakan kedudukan. Tapi ya pertandingan tetap sah. Ya keputusan wasit tetap sah. Artinya ketika perut sudah dibunyikan wasit, ya sudah. Pertandingan selesai. Apapun hasilnya. Menjadi kontroversi ketika, ya seperti yang semalam kita saksikan bersama-sama. Indonesia kebobolan justru di saat waktu atau additional time yang diberikan sudah melebihi sampai 3 menit. Oke.